Intro Sebagai bentuk dukungan dalam upaya pengentasan stunting atau kerdil akibat kurang gisi pada anak, Kampung Muare Distrik Mimika Timur menggelar rembuk stunting tahun anggaran 2022 bersama lintas sektor dengan menghadirkan Dinas DPMK Kabupaten Mimika, Pendamping Kampung Kabupaten Mimika, Puskesmas, dan Kader Posyandu yang digelar di Posyandu Kampung Muare pada 5 Agustus 2022. Dalam upayanya dikatakan kabit bidang pemerintahan Dinas DPMK Mimika, Karolintus Werimon, pengentasan stunting sudah mulai dilakukan sejak tahun 2020 hingga kini di 133 kampung di Mimika yang merupakan program nasional di mana dari tiap kampung dengan dana desa yang dimiliki alokasi anggaran sebesar 50 juta rupiah dipakai kampung dalam upaya pengentasan stunting. Terima kasih untuk kegiatan stunting. Ini adalah program wajib nasional yang harus dilaksanakan lewat dana desa dilaksanakan oleh semua kampung, 133 kampung. Dengan anggarannya, satu kampung adalah 50 juta maksimal per kampung. 50 juta untuk bentuk kegiatannya ada pendataan, terus ada musyawara, rembuk, dan juga ada pelatihan. Semua kampung itu kita masuk di triwulan ketiga untuk pelaksanaannya. Kita dorong untuk pelaksanannya di triwulan yang ketiga. Jadi ini sudah mulai berlangsung dari Agustus sampai dengan September. Tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk tiga tahun berturut-turut ini. Stunting ini tidak bisa kita mengobati, tapi kita mencegah. Kita kementerian desa ini bisa menjalankan ini tujuannya untuk kita mengumpulkan data supaya kita bisa tahu kampung-kampung mana saja yang terkena dengan masyarakat ada pasien atau ada pendidikan stunting. Demikian juga kabupaten. Semua ini lagi genjar-genjarnya mencegah stunting. Jadi harap supaya data-data diberikan, informasi diberikan itu dengan jelas supaya bisa mengatasi persoalan ini. Ada dua intervensi yang dapat kita lakukan untuk menemukan stunting ini. Yang pertama intervensi gisi spesifik dan yang kedua intervensi gisi sensitif. Stunting itu sasarannya mulai dari ibu yang hamil sampai anak 2 tahun. Kelompok prioritas stunting ini pertama mulai dari dia hamil. Ibu hamil. Ibu hamil ini bukan hamil yang besar baru datang posian itu tidak. Hamil yang dia mulai hamil dari usia berapa minggu dia suami itu datang di sini. Nah ini sebenarnya tugas-tugas pokok kader ketika ada yang hamil itu supaya panggil datang. Tadi ibu hamil yang kedua ibu-ibu yang mempunyai bayi balita usia 0 sampai 6 bulan. Itu terus yang ketiga bayi balita yang usia 6 sampai 23 bulan atau kurang dari 2 tahun. Ini yang menjadi sasaran prioritas penurunan stunting. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kampung Muare Benjamin Kaukayahe juga berkesempatan menyerahkan bantuan dana dari Anggaran Dana Desa kepada kader posyandu dalam program stunting untuk kebutuhan pemberian makanan tambahan PMT bagi anak penderita stunting. Sebelumnya melalui program pembangunan kampung di masing-masing rukun tetangga juga telah dikalahkan Kampung Muare melalui usulan masyarakat diantaranya dengan realisasi pemenuhan kebutuhan arkbersi warga dan sanitasi serta program pendukung lainnya dalam dukungan pengentasan stunting di Kampung Muare. Hasil rembuk stunting pada hari ini berjalan dengan baik dan dipahami dimengerti oleh ibu-ibu yang punya anak-anak yang dianggap bahwa kurang gisi. Jadi saya menekankan bahwa bukan hanya delapan anak saja tapi yang punya anak-anak bayi balita kalaupun ada posyandu harus datang ke tempat posyandu. Bila ada bantuan pemberian obat-obatan atau makanan tambahan harus segera datang ke tempat pelayanan posyandu. Karena itu sangat penting untuk anak-anak kita ke depan. Akhirnya hasil rembuk stunting hari ini saya berharap untuk ke depan tahun depan itu bisa berkurang dari yang sekarang. Harus ada butuh kerjasama antara pemerintahan kabupaten dalam hal ini dinas kesehatan maupun dinas pemberdayaan masyarakat ini sangat penting apabila program-program yang sudah mau dijalankan dan harus disetujui oleh yang bersangkutan di atas karena ini kepentingan masyarakat di tempat. Dan itu pun kita yang melihat situasi keadaan masyarakat kurang lebihnya itu dari kami. Tapi semuanya melalui usia warna. untuk hari ini saya merasa bahwa sebagai kepala kampung merasa bertanggung jawab untuk ke depan saya akan memberikan bantuan untuk pada khususnya untuk PMT dengan dan bantuan bayi belita yang terkena misi buruk. karena ini tahapan awal mudah-mudahan untuk di triwulan tiga ini saya akan anggarkan untuk APBK perubahan khususnya untuk masalah kesehatan pengananannya langsung bekerjasama dengan dinas kesehatan dan maling ini melalui uskesmas sekaligus bekerjasama dengan para kader yang ada di kampung marah. Saya berhasil di tim liputan Papua MCTV di